Al-Fatihah Al-Fatihah Makanya kali ini tema kita menarik Al-Jabbar Jadi kak Sebagai orang beriman Itu disaat sudah ikhtiar Dan maksimal Maka kita harus memulangkan Yang terakhir adalah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah melihat Bagaimana tingkat Ikhtiar dan upaya kita Allah gak akan merubah nasib satu kaum Kecuali kaum itu yang mau merubah sendiri Quran Surat Ali Imran Ayat ke 159 Ini harus jadi pegangan Buat kakak Ujiannya sudah dijalanin Soalnya sudah dijawab Dan menjawabnya bukan asal-asalan Penuh percaya diri Karena boleh hasil belajar Kalau sudah begitu kata Quran Jadi kata Quran Kalau kamu punya urusan Dudu musawarakan Lantas sudah berazam Bercita-cita Sudah maksimal Sudah berikhtiar Sudah betul-betul Bahkan optimal Maka hasilnya Patawakkal Allah Nabi Kita supaya dalam kehidupan ini Bisa mengamalkan Itu tadi yang maha gagah perkasa Dan kita tidak menggantungkan Harapan kita kepada manusia Tidak menggantungkan Kepada selain Allah Karena sebagian kadang-kadang Kita sudah percaya nih Bahwa Allah ini maha perkasa Maha segalanya Allah yang maha menentukan Takdir baik dan buruk Semua mahluk di muka bumi ini Tapi kadang ketika kita menjalani sesuatu Kita mengharapkan Dari seseorang Dari manusia Kadang-kadang Bagaimana cara kita mengamalkannya Dari sifat Allah tersebut Ya Ikhwafillah rahimahkumullah Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Hanya kepada angkaulah kami menyembah Dan hanya kepada angkaulah kami minta pertolongan Oleh karenanya berkehendak Hanya gusti Allah Kita bergantung kepada Allah Diajarkan sejak kecil Bahkan setiap sholat Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Hanya kepada angkaulah kami menyembah Dan hanya kepada angkaulah kami minta pertolongan Jadi jangan pernah bunda Berserah penuh kepada manusia Khawatir kecewa Ya Bergantung kepada tembok Tembok pun akan bisa roboh Ya bergantung kepada tiang Tiang pun bisa juga Yang namanya Ya dia Rubuh juga Tapi bergantung kepada Allah Yang ada hati akan bahagia dan indah Insya Allah Lagipula kalau kita menggantungkan diri kepada Makhluk yang lain Jatuhnya kan jadinya sirik ya Jelas Berarti kita lebih percaya kepada Makhluk Allah itu sendiri Padahal Ya itu tadi Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Bukan Iyaka na'budu Wa dukun nasta'in Bukan ya Jadi ibadannya sama Allah Minta tolongnya wa dukun Eh kebanyakan begitu juga Ini memang fenomena yang ada Ya kan Kita percaya bahwa Itu tadi setiap sholat kita baca ya Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Makanya kalau sholat itu Harus betul-betul kita paham Apa artinya Kalau sholatnya baik Maka semuanya juga baik Nah jangan sampai pada Aplikasi kehidupannya itu Kita ketika punya masalah besar Contoh misalnya Ada masalah dalam rumah tangga Suami bisa digoda Sama perempuan lain Besti Gitu kan Terus dia larinya ke dukun Gimana caranya nih Kata dukun cari Ayam hitam misalnya Potong Buat kita ya kata dukunnya Ya kan Kacau itu Itu udah masuk ke perbuatan Mushrik Nauzubillah Ngomong-ngomong gimana Yang tadi galau tuh Kakak udah gak galau lagi sayang Alhamdulillah Udah lega Ayo Kacau 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 A part of Media Group Network Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya